Bersama musuh dinari tadi terangkat oleh harga minyak, sementara YSGR potensi untuk merespon data makroekonomi, hasilkan selengkapnya dalam VB Smoningko. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Gifarensa dalam VB Smoningko. Pada perdagangan dari tadi, Bersama Amerika Serikat ditutup menguat cukup signifikan di tengah adanya sentimen dari kenaikan harga minyak dunia serta dari khawatiran situasi politik di Yunani. Terpantau indeks Dow Jones ditutup menguat sebesar 1,14% ke level 17.361,04. Diusul oleh penguatan dari indeks S&P 500 sebesar 1,3% ke level 2020,85. Padahal indeks dari Nasdaq di tempat tahun naik 0,89% ke level 4.676,69. Sementara dari busa Asia, pada perdagangan pagi hari ini, busa Asia dibuka mix sentimen dari data kawasan regional serta pergerakan harga minyak serta penguatan harga dolar terhadap mata uang kansal lainnya. Terpantau indeks Nikkei dibuka flat di level 17.536,51 terangkat dari sentimen dari beberapa laporan data keuangan di mana adanya pergerakan saham airlines yaitu Japan Airlines sebesar 2,6% dan juga pergerakan dari cubu elektrik yang mengalami kelemahan sebesar 3%. Sementara dari Korea, indeks Kospi dibuka melemah 0,2% ke level 1945,47. Ketekan oleh beberapa saham yang mengalami pergerakan mix, salah satunya adalah saham indeks motor yang mengalami pelemahan sebesar 0,4% namun juga tertopang oleh kenaikan dari saham Samsung sebesar 0,3%. Sementara dari perdagangan kawasan Australia, SX200 dibuka mengalami penguatan sebesar 0,4% ke level 5.638,10. SX200 ditopang oleh membaiknya data dari neraca perdagangan Australia yang mengalami defisitnya memang mengecil. Sementara juga beberapa saham emiten perbankan juga mengangkat pergerakan bursa Australia di mana Australia National Bank mengalami kenaikan sebesar 1% dan juga saham dari Westpac yang mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Sementara dari busta komoditi, di hari tadi harga emas mengalami koreksi sebesar 0,18% ke level 1.276,9 per try ounce di mana adanya dari data AS yang mengalami penurunan yaitu US spending yang mengalami penurunan cukup tajam sejak 2009 lalu dan juga dari khawatiran atas situasi politik di kawasan Yunani. Sementara dari harga minyak terpantau harga minyak jenisnya tadi mengalami kenaikan sebesar 2,76% ke level 49,57 per barel di mana harga minyak terangka setelah sentimen beberapa investor menyatakan bahwa harga minyak telah menemui titik reboundnya. Sementara untuk perdagangan valuta asing jenis hari tadi harga mata uang nular terhadap medikasinya mengalami pergerakan mix di mana saat ini pausirling terhadap dolar mengalami perlemahan sebesar 0,17% ke level 1,503 dan juga euro terhadap USD mengalami penaikan sebesar 0,6% ke level 1,134 ada pun dari USD terhadap Jepang Yen mengalami kenaikan sebesar 0,89% ke level 117,58. Sementara untuk perdagangan bursa saham ISG pada perdagangan kemarin ISG ditutup melemah sebesar 0,25% ke level 5,276,23 di mana ISG masih terpantau bergerak sideways di mana tekanan dari menarik sentimen antara situasi politik dan juga data makrokonomi Indonesia menjadi sentimen yang bergerakan ISG untuk satu minggu ini. Untuk pada hari ini ISG berpotensi untuk mengalami penguatan dalam range speed di mana saat ini ISG potensi untuk merespon dari hasil data makrokonomi Indonesia yang mengalami perbaikan signifikan meski cenderung bergerak moderat. Saat ini ISG diprediksi akan berada pada level 5,280 hingga 5,300 ada pun pada level support berada pada level 5,230 hingga 5,290. Untuk saham-saham yang berpotensi perdagangan hari ini adalah saham BMRI, PTON, MPPA, dan juga PTPP. Sekian Vibis Morning Call untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!